DPR ini sangat besar pengaruhnya Sehingga harus dibicarakan dulu oleh Presiden sebelum dirilis ke publik Ya bisa saja karena saya saja di komisi 3 kan kita tidak pernah tahu nih Seperti apa hasil rekomendasi dari teman-teman di panitia angket Itu belum dibuka kepada publik termasuk ke kita yang memang tidak terlibat di dalam Nah oleh karena itu mungkin saja ada rekomendasi awal Kemudian itu yang didiskusikan dan ini bisa berpengaruh terhadap pemerintahan Presiden Jokowi Sehingga mungkin teman-teman yang lain menganggap perlu untuk melakukan konsultasi dengan Presiden Dan itu menurut saya sih sah-sah saja tidak ada masalah Cuman maksud saya akan jauh lebih baik kalau kemudian teman-teman panitia angket ini menyelesaikan kerjanya dulu Sampai kemudian dibawa ke paripurna tanggal 28 September itu Setelah selesai baru kemudian disampaikan kepada Presiden Seperti apa? Itu mungkin akan jauh lebih baik ya Tetapi sekali lagi pertimbangan apapun saya tidak pahami karena saya tidak berkomunikasi dengan teman-teman di panitia angket Soal keinginan untuk bertemu selain membaca hanya di media-media tertentu saja Ya tapi mungkin juga ya Pak Margarito bahwa memang ada mungkin ada sesuatu yang implikasinya besar Sehingga harus dikonsultasikan kepada Presiden Dan memang tidak ada larangan kan bagi Pansus ini untuk konsultasi ke Presiden terlebih dahulu Tidak Malah kalau kita mau bicara normatif panggil Presiden Panggil Presiden untuk jelaskan dalam peripurna dalam-dalam angket Bukan-bukan-bukan undang apa panggil memang Begitu, mengapa begitu? Karena di Republik ini yang memegang kewenangan melaksanakan undang-undang itu Presiden Tidak ada yang lain Ya, kalau kita mau bicara teoretik Apa yang dipegang oleh, apa yang dilakukan oleh jaksaan polisi dan segala macam itu kewenangan dari Presiden Teknisnya dilaksanakan oleh mereka Itu jadi panggil Pak Presiden, kami temukan ini begini, 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 begini Bagaimana ini Pak Presiden? Udah cukup Atau bisa jadi ya Kami minta Pak Presiden Anda perintahkan jaksa agung Anda Dan kepolisian Anda untuk melakukan ini, 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 ini Ini terhadap kerempuan yang kita kualifikisir Atau kita bayangkan memiliki nuansa pidana Atau nuansa pelanggaran hukum Itu yang harus dilakukan Tidak perlu misalnya Saya jujur saja tidak mengerti apa kalkulasi dan apa pertimbangan hukum mereka sehingga mau berkonsultasi Kalau normatif lagi-lagi, panggil Ya, kan DPR itu kan secara kualifikasi orang Jawa Derajatnya lebih tinggi dari Presiden Undang itu kan wajar-wajar aja, malah sah manggil Itu sah-sah saja Loh kok ini malah mau datang, menghadap Bahasa orang Jawa ini ngemis gitu loh malah Jadi terus terang aja Enggak enak itu Saya contohkan Saya pernah membuat rancangan peraturan daerah tentang yayasan di Solo Karena lebih banyak dibuat bisnis Maka membuat perda inisiatif DPRD Untuk melarang yayasan Itu tahun 98 Sebelum pemerintah Itu loh, jadi artinya Dan bahkan kita selesaikan semua baru kita berikan ke wali kota Gitu loh Mungkin sebenarnya gini lah Kalau soal tinggi dan rendahnya saya pikir ini sama-sama lembaga tinggi negara ya Sama lah ya Sama, kondisi Nah itu memang menjadi kurang elok rasanya Kalau kemudian kita yang melakukan Beda halnya kalau itu dalam rangka pembahasan sebuah rancangan undang-undang Mungkin kita konsultasi awal Rapat konsultasi Sebagaimana kita selalu mengatakan rapat konsultasi bersama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Maupun dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain Nah oleh karena itu menurut saya Karena ini adalah pelaksanaan fungsi Apa namanya Hak penyelidikan itu Maka mungkin akan jauh lebih baik Lebih bagus panitia angket ini menyelesaikan kerjanya Nah kemudian hasil rekomendasinya Kalau boleh saya ngajari gini loh Selesaikan dulu Bawa paripurna rekomendasi Kemudian yang membawa kepada presiden adalah lembaga DPR Yaitu pimpinan DPR Plus Gitu baru benar Kalau Pansus kesannya Ini kan nyelomong sendiri Kalau zaman Pak Gustur dulu Kis gitu kan ke istana sendiri-sendiri jadinya Jadi prosedurnya seharusnya seperti itu Pimpinan DPR yang menyerahkan Ya memang secara administratifnya Ya begitu putus paripurna Baru siapa diserahkan Ya simboliknya diserahkan oleh dia Pimpinan gak ada soal Tapi mungkin karena ada sesuatu Tapi ini juga sebenarnya nanti Kalaupun ini terjadi Rapat konsultasi itu bukan dalam Pengertian pasti Pansus anget yang akan datang bersama Oh betul Pasti dengan pimpinan Pimpinan betul Tapi kan kesannya masih Live panitia Ini masih goreng Nasi goreng yang belum ada Telurnya gitu loh Kalau sudah Nasi goreng yang enak telur Kemudian pimpinan DPR Plus pimpinan komisi DPR dan juga Pansus datang ke sana Menjelaskan Itu lebih enak Itu loh Ini memang serius ya Ini persoalan yang sebenarnya Kalau kita mau takar betul dari segi sistem Ini persoalan serius Mengapa? Ini kreasi yang Melemahkan Apa? Kerangka kerja Atau skema kerja konstitusi Terhadap Angkat Apa ini? Kalau kita mau Full legal Panggil Kan tidak ada yang Cuma ditanya Kok dipanggil Baik Baik Tapi dalam sejarah Memang belum ada kan Presiden yang dipanggil Ya memang tidak ada Tapi Karena sejarah itu Bisa aja diwakili Menteri Senggara Bersama Menteri Hukum Kan itu bisa Tiga orang Biasanya Biasanya begitu Biasanya dipanggil Presiden Ngutus urusan Ini Ini Kita mulai serius Teman-teman DPR ini Senturi tadi yang Bon Yamin Bolak-balai bilang gitu Hasilnya Kenapa Oke ada temuan Ada macam-macam gitu Tapi konsekuensi hukumnya Kena cuma satu doang kok Ya belum Karena itu dalam dakwaan Bersama-sama Saya sudah Perak-peradilan sekali Dan ini ada akan Peningkatan lagi Tapi Berapa tahun Pak Belum ada peningkatan ini Sampai sekali Karena kemarin itu Sudah perak-peradilan Baru kemudian Ditindaklanjuti lagi Jadi biasanya Saya perkara Seperti Ibu Miranda Gultem itu Perak-peradilan Empat kali baru gul Nah ini nanti Kira-kira baru sekali Mungkin dua kali Tiga kali lagi Seperti Menurut alam Saya Sekali langsung gul Saya gugat hari ini Dua minggu kemudian Nur alam ditahan Besok tanggal 20 besok Saya daftarkan urusan Lino Mudah-mudahan Dua minggu lagi ditahan Jadi Aduh Model-model Terpaksa begitu Jadi Jadi begini Ada yang serius Seriusnya itu Kita mengengkangi Konstitusi kita Dan cara Hanya dengan Kreasi-kreasi Politik yang Jujur saja Berada di luar keraka Dan skema kerja konstitusi Itu yang tidak bagus Dan tidak sehat Dan itu yang saya katakan Ini serius Masa setiap kali Mungkin kita Mesti begitu Mesti begini Mesti begini Mesti begini Baik Kita harus berdua Kita lanjutkan lagi Pemiksa Setelah pesan-pesan Berikut ini Kami segera kembali Terima kasih Sub indo by broth3rmax